Sang legenda akhirnya kembali. Tapi apakah bisa bersaing di pasar Indonesia sekarang? So guys, welcome back to Opted It Aiden Channel. Namo ga Greg, dan yes, sang legenda resmi di Indonesia yaitu Nokia 5.4. Sebenernya udah cukup lama kayak satu bulan lalu, tapi better late than never. Ya, gue punya banyak ekspektasi ke HP yang satu ini secara Nokia, men. Siapa yang nggak tau Nokia? Apakah HP ini bisa mencapai ekspektasi gue pribadi? Well, langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi. Let's check it out. Ketika kita udah ngomongin smartphone beserta Nokia, hal pertama yang paling menarik perhatian gue ada di bagian software. Kenapa? Karena ada dua alesan. Pertama, tampilan antarmuka yang dipakai itu pure Android atau stock Android. Jadi tidak banyak customization, simple, minimalis, dan easy to use. Ya, gue yakin buat kalian yang baru pertama kali mau migrate ke dunia smartphone, dengan tampilan antarmuka yang satu ini bakalan cepet banget beradaptasi. Apalagi dalam segi hardware dan software optimization-nya juga bagus. Smooth banget, jarang ngerasa nge-lag, pokoknya aman dan lancar. Kedua, lifespan. Nokia bisa menjanjikan dua kali major software update yang bikin HP terus ter-up-to-date kayak channel ini dan untuk security pad sampai tiga tahun untuk memberikan proteksi yang lebih aman secara software. Jadi memang kalau ngomongin software, Nokia itu emang terbaik sih. Ketika kita ngomongin desain dari HP Nokia, mereka tuh tidak membawa desain yang paling baru, tapi somehow selalu terlihat unik dan pokoknya Nokia banget, termasuk HP yang satu ini. Dimulai dari kameranya yang berbentuk oval dan bentuknya tidak terlalu besar sehingga terlihat minimalis, penempatan logo Nokia yang pas gak terlalu kebesaran juga, campur warna polar night blue, finishing kaca asli dan diagonal stripe looks bikin HP ini tuh terlihat elegen ketika kena pantulan cahaya seperti yang bisa kalian lihat. Lanjut untuk feels, memang belum menggunakan body ratio 20 banding 9 kekinian masih di 19,5 banding 9, tapi menurut gue udah oke karena pinggir kiri kanan sudah dibuat 2.5D dan beratnya hanya 181 gram. Jadi cukup enteng untuk digunakan pakai satu tangan. Chipset HP ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 662 dengan sistem fabrikasi 11nm dan untuk Antutu-nya bisa hit di angka 210 ribuan. Gue udah gak tesin main game PUBG, dapet settingan grafik di smooth dengan opsi frame rate tertinggi mentok di high yang konsistensi fps-nya udah bagus. Lock bisa di angka 27-30 fps. Untuk suhu, ketika dimainin pakai full cellular data, tertinggi mentok di 44 derajat yang menurut gue masih tergolong wajar mengingat gue main pakai full cellular data. Untuk zero, lancar, jadi tidak ada kendala. Dan game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends Bang Bang. Settingannya bisa dapet di HD on, shadow on, high frame rate on, dan grafik mentok tertinggi di high. So far, untuk Mobile Legends ini dilibas abis. Mau push rank berjam-jam, berapa match kalipun, tetap bisa bagus. Konsistensi fps-nya lancar, hanya aja untuk suhu mulai meningkat. Tertinggi ketika dimainin pakai full cellular data, bisa hit di 44 derajat. Intinya memang, HP ini bukan chipset terngebut di harga segini, tapi ketika mau dipakai main game-game jaman sekarang, masih cukup oke kok. HP ini punya kapasitas baterai yang memang bukan paling besar untuk tahun 2020 dan 2021, masih di 4000 mAh aja. Setelah gue pakai dengan pemakaian yang intense, kayak scrolling Instagram berjam-jam, nonton Youtube berjam-jam, dan main PUBG berjam-jam, semuanya menggunakan full cellular data, brightness di set setengah, bisa dapat screen on time sampai 9 jam 30 menit, dengan stand-by yang itu 1 hari 8 jam, dalam sekali nge-charge. Jadi menurut gue, ini awet berkat. Lagi-lagi, software-nya menggunakan pure Android yang enteng, dan resolusi layar di HD+. Jadi power consumption-nya itu lebih rendah. Kamera belakang di HP ini, membawa setup quad camera, dengan konfigurasi primary lens, menggunakan resolusi 48MP dengan bukaan cahaya f1.8, ada lagi 5MP ultra-tangle, 2MP depth sensor, dan terakhir ada 2MP macro lens. Untuk hasil foto di kondisi daylight overall, ini bisa mencapai ekspektasi gue. Karena warna yang ditangkep ini mendekati natural, detail-nya tajam, komposisi shadow highlight-nya juga bagus, dan dynamic range-nya oke, walaupun masih bisa di-improve lagi lewat next software update. Dan kalau kita ngomongin hasil foto di kondisi low light, karena bukaan cahaya secara angka udah kecil, otomatis cahaya yang ditangkep itu bisa terang untuk menghasilkan objek yang lebih detail. Hanya aja satu isu yang gue alami ketika mau foto di kondisi kurang cahaya dan close object, autofocus-nya susah banget untuk difokusin. Mesti pake manual focus, baru bisa detail-nya tajam. Lanjut untuk night mode. Gunanya ketika kalian mau foto kondisi yang bener-bener nyaris gak ada cahaya, ya fitur ini bisa ngebantu untuk ngangkat detail yang lebih tajam, dan cahaya yang lebih tajam. Terakhir, ada satu fitur yang gue suka. Watermark-nya bisa kalian custom sesuai preferensi. Jarang banget gue nemuin HP yang watermark-nya bisa kita custom. Nice sih. Lanjut untuk kamera depan, HP ini punya resolusi 16MP dengan bukaan cahaya f2.0. Jadi kalau misalkan kalian mau selfie di tempat gelap, ya kaliannya masih kelihatan dengan detail yang cukup tajam. Nah, untuk hasil foto, kelebihannya gini. Dalam soal skin tone, nyaris natural walaupun beberapa kondisi skin tone terlihat yellowish, tapi at least mendekati natural. Cuttingan portretnya udah bagus, dan dynamic reach-nya juga ngangkat sampai ke bagaman belakang, masih bisa ketangkep dengan baik. Tapi satu sisi, dalam soal ketajaman, ini ketika di zoom, hasilnya itu tajam kayak cat air. Gue berharap semoga di next Nokia bisa tambah extra software sharpening lewat software update pendatang supaya detailnya itu lebih kelihatan teksturnya aja sih. Untuk perekaman video di HP ini tuh udah paket komplit. Secara kamera belakang di lensa utama dan lensa ultrawide-nya tersedia IIS atau Electronic Image Stabilization untuk menghasilkan video yang lebih stabil, detailnya dapet dan jitter tidak berasa ketika kita record di kondisi daylight. Sedangkan kondisi low light, ya jitter mulai berasa dan ketika kita pening ada efek wobbly-nya sedikit, tapi yang penting kan stabil. Lanjut untuk perekaman video kamera depan, juga tersedia stabilisasinya. Walaupun bukan yang paling stabil, tapi at least cocok untuk dipakai vlog. By the way, ada dua fitur seperti ciri khas Nokia. Pertama, Ozo Sound Recording untuk menghasilkan audio secara 360 derajat. Ya, tangkapannya bisa sampai 360 derajat karena ada dua mic. Satu di bagian atas dan satu lagi ada di bagian bawah. Kedua, ada Cinema Mode. Buat kalian yang mau record video ala-ala kamera profesional, ya kalian bisa atur ISO-nya, white balance, autofocus, dan bisa color grade langsung dengan filter yang tersedia juga. Nice sih! Untuk sistem unlock di hape ini, masih tersedia sensor sirik jari yang posisinya ada di bagian belakang tengah atas. Jadi udah gampang dijangkau. Dan untuk performa unlock, menurut gue cepat. Tapi, kalau misalkan kita mau unlock dalam keadaan layar mati, terlihat lama karena ada screen response time yang cukup delay. Kalau misalkan kita unlock dalam keadaan layar nyala, baru terlihat cepat banget. Lanjut lagi opsi kedua, ada fitur face recognition dengan performa unlock yang cepat, tapi lagi-lagi ada screen delay-nya untuk membaca muka kita. Satu hal yang tidak gue sangka, hape ini punya fitur NFC atau Near Field Communication. Jadi kalau misalkan kalian mau baca saldo e-money, tinggal tempel aja di belakang hape. Kalau misalkan mau update saldo e-money, juga tinggal tempel aja tanpa harus kegerai offline manapun. Bahkan, dengan kehadiran NFC, kalian bisa transfer file ke sesama device yang support NFC lewat Android Beam. Tinggal tempelin aja ke sesama device. That's it. Speaker di HP ini tentu masih membawa single bareng firing speaker yang kualitas suaranya not bad at all. Clarity dan treble-nya berasa walaupun dalam segi bass masih kurang berasa dan tingkat volume masih kurang kencang. Tapi langsung aja gue pasang di volume 100%. Make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP yang satu ini. langsung gue play. Ya, kayak gitu. Kalau dirasa kurang immersive, tenang. Port jack 3.5 masih ada. Posisinya ada di bagian kanan atas. Expansion HP ini masih tersedia triple slot tray. Jadi kalau misalkan kalian mau taruh 2 nomor tanpa harus bawa 2 HP yang ribet-ribet, bisa banget dalam 1 HP. Dan kalau dirasa internal memory 64GB-nya kurang cukup, pastinya ya kurang cukup ya dalam pemakaian gue. Tenang, masih bisa diupgrade menggunakan microSD sampai 512GB. Jadi, bebas upgrade. ada 2 fitur menarik seperti ciri khas HP Nokia. Pertama, HP ini masih punya aplikasi Radio FM. Jadi buat kalian yang mau dengerin radio di channel-channel kesukaan kalian, ya masih bisa tanpa harus beli radio tambahan. Tinggal colokin headset aja. By the way, headsetnya juga udah di-include di dalam box pembelian. Kedua, tombol dedicated Google Assistant tersedia di pinggir kiri. Jadi kalau misalkan kalian mau request apapun, ya tinggal pencet aja tanpa harus say comment. Enak kan ya? Ada dedicated button. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Nokia 5.4. Kalian udah lihat sendiri. Dan sekarang, gue juga mau kasih tunjuk apa yang masih kurang dan mungkin di next bisa di-improve karena tidak ada smartphone yang sempurna. Langsung kita bahas kekurangannya. Desain HP ini memang terlihat unik tapi untuk build quality-nya tidak seperti Nokia yang gue kenal. Karena kalau gue tekan di bagian framenya, terasa ringki dan ada sedikit bungi. Tapi ya, hitungannya masih solid sih. Jadi kalau ditanya apakah HP ini kuat ketika ngadepin jatuh atau benturan, harusnya aman-aman aja. Karena berdasarkan pengalaman gue pakai HP Nokia yaitu Nokia 62 5.1 itu gak sengaja jatuh tapi masih aman-aman aja sih. Cuman ya, agak sedikit ringki aja. Sayang banget ada HP keluaran terbaru. Sistem chargingnya itu belum support 18W fast charging masih di regular 10W aja sesuai break charger yang dikasih. Jadi gue coba ngecharge dari angka 5 sampai 100% di HP ini masih takes time karena maka waktu 2 jam 34 menit. Secara kapasitas baterai yang dipakai kan 4000 mAh aja. Jadi gue berharap semoga di next Nokia bisa kasih support sampai 18W fast charging atau lebih tinggi lebih baik sehingga bisa lebih hemat waktu ketika kita mau ngecharge. By the way, untuk part charger sudah pakai Type-C ya. HP ini punya ukuran layar di 6,39 inch, panel IPS LCD, resolusi HD+, dan maximal brightness support di 400 nits yang udah cukup terang. secara desain udah terlihat kekinian karena desain ini dipakai menggunakan single punch hole yang posisi notch-nya itu ada di bagian pojok kiri atas dengan bezel yang keseluruhan udah cukup tipis. Secara experience kualitas layarnya ini punya warna yang bagus dan untuk maximal brightness yang tadi support di 400 nits jadi udah aman. Tapi alasan gue kenapa masukin kekurangan karena resolusi layarnya masih menggunakan HD+, jadi kurang tajam ketika kita liatin layarnya secara dekat dan tentu refresh rate-nya belum menggunakan 90Hz. Jadi gue berharap semoga di next Nokia bisa membawa teknologi kekinian yaitu higher refresh rate beserta kualitas layar yang lebih tajam sehingga lebih nyaman aja untuk digunain setiap harinya. By the way, untuk layarnya udah ada free screen protektor bawaan ya. Untuk hasil foto di lensa ultra-wide kamera belakang HP ini masih perlu banyak improvement karena dalam segi detail ini tajamnya memang karena resolusinya 5MP jadi terlihat kayak cat air ketika di zoom dynamic range-nya oke tapi ketika kita foto menghadap matahari akan berasa noise dan grain terus shadow highlight ini tangkep kurang bagus dan dalam segi warna pun tidak natural. Jadi gue berharap semoga di next Nokia bisa mengupdate atau mengoptimize lensa ultra-wide biar hasil foto sama primary lens itu tidak terlihat jauh bedanya. Dan gue berharap juga semoga lensa ultra-wide bisa ada fitur night mode-nya juga atau mode night mode bisa jalan di lensa ultra-wide-nya juga. So guys, itu dia video review Nokia 5.4 versi channel up-to-date IDN. Jadi, apakah HP ini bagus? Ya, bagus. Tapi kalau ditanya apakah HP ini worth it untuk dibeli? Menurut gue pribadi kalau aja harga HP ini dibanderol seharga 2,5 juta bakalan worth it. Karena sama-sama kita tahu pasar Indonesia sekarang menilai berdasarkan harga juga dan ada perbandingannya maka muncullah kau mendang-mending. Jadi saran gue kalau misalkan kalian cari lifespan yang panjang dan simplicity jelas Nokia bisa deliver itu semua. Pokoknya user experience gak bakalan bohong bikin betah. Tapi kalau misalkan kalian butuh fitur kekinian ya jelas ini bukan untuk kalian sesimpel itu aja. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalakan notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di upload and as always stay safe, stay healthy dan stay updated without today. Sampai jumpa di video